Rekan-rekan, saya Henry Pradiono dari kelas A. Pada tahap pengembangan yang kedua, saya mengembangkan tentang sapaan. Dalam sapaan ini saya bagi menjadi empat, yaitu teknik menyapa dan memperkenalkan, kemudian adalah kontek pembelajaran dan pelatihannya, kemudian pentingnya perkulian ini, kemudian saya memberikan motivasi dalam pembelajaran. Rekan-rekan, saya menyapa dengan menggunakan tata cara pada umumnya. Saya memperkenalkan mata kuliah, posisi mata kuliah saya, dan saya memperkenalkan nama saya sebagai pengampu atau pengajar. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Kemudian, kontek pembelajaran ini sebenarnya berada pada tataran setelah pandemi COVID-19. Bahwasannya, pembelajaran dunia digital dan virtual merupakan hadiah dari banyaknya aktivitas yang dilakukan para pembelajar di dunia maya dan di dunia internet. Dengan demikian, semua kegiatan konteks pembelajaran ini termaktub dalam konteks pembelajaran. Sehingga MD-001 ini merupakan konstruksi dari konteks COVID-19. Yang ketiga adalah pentingnya perkulian. Saya menganggap bahwa perkulian ini penting setelah terjadinya bencana pandemi. Dalam kegiatan ini, saya menyebut abad 21 sebagai konstruksi yang paling terakhir. Sehingga teman-teman yang akan membutuhkan pelatihan atau konstruksi media ini adalah teman-teman yang harus melakukan kegiatan adaptif terhadap konteks yang terjadi. Nah, dan itulah yang menyebabkan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menurut saya adalah penting. Yang kedua adalah untuk membangun layanan pembelajaran yang fleksibel. Rekan-rekan, untuk mengembangkan ini semua perlu sebuah pemikiran bahwa di era pasca pandemi, perkuliahan dengan media digital dan virtual merupakan kebutuhan era keginian. Yang keempat adalah saya memberikan motivasi dalam pembelajaran. Di dalam kegiatan ini, saya memberikan semangat kepada teman-teman agar terus bisa belajar. Mengapa? Karena belajar itu merupakan kegiatan keseharian kita. Nah, demikian rekan-rekan cara saya membangun pesapaan.